Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema penghalang terbesar. Matius 14 ayat 31 Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara, ketika jalan sudah terbuka, nasihat juga sudah begitu banyak kita terima. Tawaran pun sudah mulai datang silih berganti. Bahkan Allah yang maha tinggi telah siap untuk menyertai langkah kita sampai akhir. Lalu apalagi yang kurang? Mengapa kita tetap berjalan di tempat dan tidak melangkah maju? Tampaknya ada penghalang besar yang membuat kita sulit untuk melangkah. Dan penghalang itu adalah keraguan. Kita ragu untuk memilih, ragu untuk melangkah, ragu untuk bertindak, dan ragu untuk mengambil keputusan. Akhirnya kita sampai pada satu kondisi yang namanya penyesalan. Jadi janganlah kita mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain atas penyesalan yang sedang kita alami. Sebab penghalang itu bukan pada orang lain. Tetapi penghalang itu ada pada diri kita sendiri. Jangan samakan keraguan-keraguan dengan kehati-hatian. Orang yang ragu-ragu tidak mungkin akan melangkah. Tetapi orang yang hati-hati, ia pasti akan melangkah meski perlahan-lahan. Mengapa Rasul Petrus tidak melanjutkan langkahnya ketika berjalan di atas air? Karena ia ragu. Ragu akan penyertaan Tuhan. Ragu akan kuasa Tuhan. Dan ragu akan dirinya sendiri. Sehingga ia menjadi bimbang. Karena itu berbahagialah ketika kita percaya dan tidak ragu-ragu. Kalaupun kita keliru dalam melangkah, maka jangan ragu-ragu juga untuk mengubah dan memperbaikinya. Marilah kita berdoa. Tidak ragu-ragu di dalam melangkah dan mengambil keputusan. Sebab keraguan akan menjadi penghalang terbesar di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami pada hari ini untuk melangkah dengan segenap hati melewati setiap peristiwa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau lah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.